Intro Penemuan sesosok mayat pria di aliran sungai Sepadang menggemparkan warga Dusun Mangga II kecamatan Bandar Halifah, Kabupaten Serdang, Bedagai, Sumatera Utara. Pada saat ditemukan mayat tersebut sudah dalam kondisi membusuk. Diketahui mayat berjenis kelaming pria tersebut bernama Rangga Permana 25 tahun, warga desa Payalombang kecamatan Tebing Tinggi yang menurut kesaksian salah seorang warga korban sempat hilang beberapa hari sebelum akhirnya ditemukan. Korban pertama kali ditemukan oleh seorang pencari ikan bernama Nasrul alias Kocik. Nasrul kemudian memberitahukan pada warga lainnya agar dapat membantu untuk menarik korban dengan menggunakan tali. Pihak kepolisian yang mengetahui peristiwa tersebut langsung ke lokasi dan segera membawa korban ke Rumah Sakit Umum Kumpulan Panit Tebing Tinggi untuk divisum. Hingga kini belum diketahui penyebab pasti kematian korban karena masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Cerdang Berdagai, Sumatera Utara, Joe Ambarita, Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!